JUMBATAN RAWAYAN TARUMANAGARA Adalah Jumbatan Rawayan Tarumanagara, sebuah jumbatan gantung yang berada di titik syarat sejarah, salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Menghubungkan dua desa, Ranjabungur dan Muara, jumbatan ini membentang sepanjang 126 meter melintasi sungai Cisadane. Sejak diresmikan pada 2021 silam, jumbatan ini menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bogor. Tapi tak banyak yang tahu bahwa kisah-kisah di luar nalar sering terjadi di area ini. Masuk dalam wilayah desa Ranjabungur, jumbatan ini sengaja diberi nama Rawayan Tarumanagara. Rawayan sendiri berarti menggantung, Sedangkan Tarumanagara adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kutai, yang diakini menempati wilayah ini. Memang di seberang jumbatan, tepatnya di desa Muara, kita akan menemukan sebuah peninggalan kerajaan Tarumanagara, yaitu Prasasti Ciaruten. Sesuai dengan namanya, Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruten Bogor pada tahun 1863. Prasasti berbentuk batu tersebut memiliki berat 8 ton, dengan ukuran hampir 3 meter persegi. Memang awal yang menemukan itu masyarakat lokal. Cuma masyarakat tersebut memang di daerah ini ada di bawah kekuasaan Belanda. Jadi yang melaporkan ke lembaga pemerintahan Indonesia, yaitu atas nama Belanda, namanya N.W. Hopperman. Di situlah di catatan yang menemukan N.W. Hopperman. Prasasti Ciaruten diperkirakan berasal dari masa kerajaan Tarumanagara, sekitar abad kelima masehi. Prasasti tersebut ditandai oleh bentuk tapa kaki Raja Purnawarman. Purnawarman sendiri ialah Raja ketiga Tarumanagara, yang memerintah sejak tahun 395 sampai 434 masehi. Karena pada saat itu 12 raja yang ada yang diagungkan nama Purnawarman. Berdasarkan memang tinggalan arkeologis yang ditemukan. Bahkan di dalam catatan, Purnawarman menguasai 48 kerajaan dunia. Terdapat beberapa tulisan Aksara Palawa dan juga tapa kaki yang sangat besar menandai prasasti ini. Nah ini terjemahannya atau artinya ini yang menyebutkan tentang kegagahan Raja Purnawarman. Di sini disebutkan Jadi ini bekas dua kaki seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Sebagian besar prasasti peninggalan kerajaan Taruma Negara memang memuat tapa kaki Raja Purnawarman. Seperti prasasti pasir awi di jonggol Kabupaten Bogor. Ahli sejarah menafsirkan hal ini sebagai legitimasi kekuasaan Raja Purnawarman yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Sugandi menuturkan ada sebuah mitos yang beredar tentang tapa kaki Purnawarman ini. Banyak yang percaya jika ukuran kaki seseorang pas dengan tapa kaki ini, maka orang tersebut akan mendapat keberuntungan. Kalau mitosnya ya barang siapa orang yang pas, itu adalah keturunannya Sang Raja dan punya hajat atau maksud itu bisa cepat terkabul. Itu mitos-mitos yang beredar. Keberuntungan. Tapi kita nggak boleh nyoba ya? Nggak boleh, karena ada undang-undang cagar budaya. Tapi kalau nyoba, kaki? Boleh, silahkan boleh. Kalau kita naik ke atas batunya itu memang nggak boleh. Ya ini sekitar ukuran 45 lah. Ya Pak, kaki saya lebih kecil. Ya itu paling 2,5 ukurannya. Masih jauh. Bahkan Sugandi menyebut seorang pengunjung pernah memiliki ukuran kaki yang sama dengan tapa kaki tersebut. Ya pernah, pernah. Semenjak dia datang mengunjung ke sini, ya intinya napaktilas ya. Menghargai jejak leluhur mereka. Ya mungkin karena keberhasilan usaha mereka, jadi ya pas dia memang sudah berkunjung ke sini, usahanya berjalan dengan lancar. Di Prasasti ini juga terdapat simbol benda yang tak terlihat secara jelas. Ada dua versi penafsiran. Beberapa menganggap ini adalah simbol jaring laba-laba, tetapi ada yang menyebut ini adalah pahatan bunga teratai. Nah, kalau ini lambang laba-laba, jadi memang pada masa kekuasaan Sang Raja Purnawarman, yaitu menguasai Nusantara, ini adalah merupakan lambang punya jaringan atau kekuasaan yang sangat luas. Nah, kalau dilambangkan ini sebagai bunga teratai, ini adalah merupakan lambang kemakmuran, kesuburan pemerintahan taruman negara di masanya. Sayangnya, banyak ditemukan goresan tangan jahil di Prasasti tersebut. Di situ memang ada sebagian goresan-goresan yang tidak bertanggung jawab, karena memang belum tahu dengan yang namanya undang-undang perlindungan tentang cagar budaya. Alhamdulillah, semenjak dipindahkan sampai sekarang, orang tahu dan saya juga sebagai jurupihara, mengasih arahan-arahan kepada para pengunjung. Jadi aman, Alhamdulillah aman. Kondisinya aman dan terpelihara. Tak jauh dari Prasasti Ciaruten, sekitar 100 meter, terdapat pula Prasasti Kebon Kopi yang juga peninggalan dari Sang Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 ketika dilakukan penabangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Pada permukaan Prasasti Kebon Kopi juga terdapat tulisan palawa dan dua buah lingkaran yang dianggap sebagai tapak kaki gajah. Jadi tulisannya memang sama, palawa, di sini diartikan, jadi ini sepasang tapak kaki yang seperti airawata, yaitu gajah di negeri Tarumak yang agung dalam dan kejayaan. Oh, berarti ini kelapa kaki gajah ya, Pak? Nah, iya. Yang ini merupakan lambang kejayaan dan keagungan mengenai tentang tunggangannya Sang Raja Purnawarman. Jadi, kalau menurut mitologi Hindu, airawata itu adalah tunggangan Batara Indra. Jadi, tunggangan Raja Purnawarman sama diibaratkan seperti tunggangannya Batara Indra, yaitu sebagai dewa perang atau penguasa Guntur. Sugandi menyebut, peristiwa goib kerap terjadi di Prasasti Kebon Kopi. Salah satunya adalah penampakan sosok seperti raja yang sedang menunggangi seekor gajah. Banyak yang menganggap wujud itu adalah penampakan dari Raja Purnawarman. Jadi, sebagian orang memang banyak yang melihat tentang tunggangan Sang Raja Purnawarman, yaitu gajah putih di situ. Dengan sosok Sang Raja yang menunggangi gajah dan berpakaian kerajaan serta memakai makhuta. Kalau pertanda mungkin ya, mungkin suatu kebetulan karena mungkin orang tersebut memang punya niatan hati yang bersih ya, jadi bisa melihat dengan hal-hal yang di luar nalar tersebut. Masih dalam lokasi yang sama, terdapat pula beberapa peninggalan kerajaan Taruman Negara lainnya. Dari batu oval untuk pertapaan dan juga batu kubus yang digunakan sebagai fondasi istana kerajaan. Di lokasi ini sering terdengar suara misterius yang tak jelas dari mana datangnya. Kan saya suka monitoring malam, kontrol malam. Jadi, suara-suara itu memang banyak didengar di area situs Ciarutun itu. Seperti suara orang yang lagi ngobrol, padahal wujudnya itu tidak ada. Itu salah satu pengalaman Bapak semenjak mengurus prasasti-prasasti yang ada di sini. Tak hanya di sekitar prasasti, di bawah jembatan gantung, tiga aliran anak sungai bertemu di aliran Kalicisadane. Dari beberapa literatur sejarah, kerajaan Taruman Negara memang dibangun dekat dengan aliran sungai. Sungai memang ada tiga sungai, tiga sungai, bukan dua sungai. Nah, ini posisi di sebelah selatan, itu sungai Ciarutun. Nah, ini di sebelah timur sungai Cisadane, kemudian di sebelah sana sungai Ciantun. Jadi, ada dua titik pertemuan di antara tiga sungai. Ya, berkaitan dengan sejarah Taruman Negara, memang sungai tersebut selain sumber kehidupan dan juga dipakai untuk transportasi menuju ke wilayah-wilayah yang lain. Sugandi tak pernah terganggu dengan hal itu. Ia hanya fokus untuk menjaga dan merawat tempat ini seperti amanah yang pernah ia dapatkan melalui mimpi. Kalau mimpi, iya. Jadi, memang di dalam mimpi ada pesan. Ya, memang ini merupakan jejak leluhus. Harus kita rawat dan kita jaga supaya generasi ke depan itu tahu dengan kejadian-kejadian nenek moyang kita itu seperti apa. Terima kasih telah menonton!